bismillahirrahmanirrahim pakai tayuk Assalamualaikum Mas Bro Oke Mas Bro ini saya akan mereview power hasil renovasi kemarin Mas Bro ini sudah saya rombak total kalau kemarin pakai box bill ini sekarang sudah saya rupa pakai box Thunder P8500 ini box pesanan si pemasan Mas Bro ini permintaan si pemasan mintanya box Thunder P8500 ini untuk travel tetap peningin tetap, sunken tetap sama elko nya tetap ini saya pakai 6 biji ini saya yang kalau tidak dipakai Mas Bro jadi tetap saya pasang yang sebelahnya oke lanjut ini saya akan review satu per satu oke langsung saja Mas Bro untuk travel nya ini saya pakai travel PILT yang 30A ini CT47 ini saya pakai CT47 Mas Bro ini maksimalnya CT65 ini saya pakai yang CT47 soalnya elko nya ini kurang tinggi Mas Bro ini maksimal cuma 80V yang pertama yang kedua driver nya di CT65 belum mampu jual ini maksimal di CT55 jadi saya pakai yang CT47 kayak power-power sebelumnya oke lanjut Mas Bro oke lanjut Mas Bro ini untuk kabel nya ini saya pakai kabel merek Etherna ini kabel lumayan mahal Mas Bro ini tembakannya murni mereknya Ethernya mereknya Etherna yang 2,5 ini kabelnya 2,5 mili lumayan besar Mas Bro jadi kalau untuk power di atas 20A ini saya pakai kabel yang ukurannya 2,5 mili oke lanjut untuk diodanya ini 2 Mas Bro ini saya pakai yang 75A itu 75A keduanya karena power nya stereo ini saya pasang 2 dioda supaya kabelnya gak gabung atau pisah-pisah supaya lebih stabil Mas Bro untuk elko nya ini saya pakai merek bombardier yang 10.000 mikro 100V ini yang baru Mas Bro ini yang elko kemarin sayang kalau gak dipakai jadi saya pasang saja sebelah kanan ini mereknya Antel 10.000 mikro 80V ini supply nya ada 2 Mas Bro oke lanjut sekarang di bagian mesin ini untuk driver nya saya pakai driver mikro bus trap ini tetap Mas Bro saya pakai driver mikro bus trap nya Om Bawur jadi 100% rakitan saya murni Mas Bro ini driver nya cuma satu macam gak pakai merek lain ini driver buatan sendiri ini Mas Bro potong sendiri ini merancang sendiri jadi seperti ini ini dibur-bur juga Mas Bro dibur dipasang komponen-komponen ini pun buatan sendiri masang sendiri juga jadi ini di toko gak ada Mas Bro oke lanjut Mas Bro untuk pendinginnya ini saya pakai yang 3U ini pendingin bawaan 3U dengan 8 set final sunken 1,2,3,4,5,6,7,8 ini rencananya untuk menghandle 18 in 2 biji per mono untuk air kapurnya Mas Bro saya pakai yang 5W 0,22 Ohm untuk air kapur tetap pakai yang 10 Ohm 2W mau pakai 1W sama Mas Bro setengah Watt sama juga gak ada pengaruhnya oke lanjut ini disini saya juga pakai softstar Mas Bro karena trafonya besar jadi wajib pakai softstar supaya tarikan awalnya lebih ringan ini di tempat saya ini Mas Bro pakai listrik yang 900 jadi kalau gak pakai softstar nanti langsung melatik sepedonya NCB nya langsung turun cuma kalau pakai softstar seperti ini aman Mas Bro dijamin aman oke lanjut itu Mas Bro yang kecil-kecil itu itu saya pakai regulator ini Mas Bro untuk saya pilih kipas sama saya pilih lampu di depan untuk transistornya saya pakai 7815 pakai 15V Mas Bro supaya putaran kipasnya lebih kencang untuk deodanya saya pakai yang 2 Amper aduh liur untuk elko nya tetap Mas Bro ini pakai yang 2200 Micro 35V 35V oke lanjut Mas Bro ini tampak dari belakang output-outputnya saya pakai 2 macam Mas Bro ada yang pakai ini output standar atau bidding post sama cek sepikon ada 2 macam untuk inputnya saya pakai 2 macam juga ini saya pakai yang RCA sama Akai untuk cek channel nya ini gak saya pakai pipas 2 untuk fose atau sekring ini saya pasang 20 Amper karena trafo nya 30 ini sekiranya saya pakai yang 20 Amper nah seperti ini Mas Bro panel belakangnya aduh oke lanjut ke bagian panel depan ini Mas Bro ini Mas Bro ada resistor 10K ini sama Mas Bro 10K keduanya ini untuk lampu signal sama lampu musik ini lampu stand B nya saya pakai 10K untuk lampu mengikuti irama musik sama Mas Bro pakai 10K juga ini tampilan dari belakang Mas Bro ini power renovasi ini yang baru cuma elko elko sama ini Mas Bro elko sama mesin sama box oke Mas Bro itu tadi review singkat power rakitan dengan trafo BLT 30 Amper setinya 47 ini Mas Bro dengan box standar P8500 ini power renovasi Mas Bro ini semua bawaan mulai dari trafo pendingin final sama elko bawaan si pemasan jadi yang baru ini cuma box elko sama apa namanya ini masingnya hasilnya seperti ini ini besok akan saya tes Mas Bro untuk hasil tesnya seperti apa setelah saya review pasti saya tes jadi tunggu saja videonya kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan saya tunggu di kolom komentar kritik saran jangan lupa Mas Bro saya tunggu oke Mas Bro terima kasih matur selamat menikmati selamat menikmati